Warga yang diberi pemahaman tentang zakat ini merupakan warga di Desa Muang Dalam, Samarinda Utara. Pemahaman seperti itu diberikan karena Kementerian Agama akan menerapkan program Kampung Zakat. Metode tersebut diakui pertama dilakukan di Samarinda. Dimunculkannya Kampung Zakat ini untuk memaksimalkan fungsi zakat. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini yakni agar masyarakat bisa lebih sejahtera dengan memanfaatkan zakat tersebut. Salah satu metode yang bisa diterapkan adalah sistem simpan pinjam. Bahwa zakat itu sebagai kewajiban muslim yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu ada pola, ada model yang bisa dibuat oleh kita supaya zakat itu bisa kelihatan. Ini baru pertama dibentuk untuk Kampung Zakat Pak? Enggak, sebenarnya sudah banyak. Kalau di Indonesia sih ada beberapa. Tapi untuk kota sama dalam kota satu-satunya. Sudah kelihatan auranya karena sudah ada kapuranya dibangun di depan. Dan menandakan bahwa masyarakat ini perlu serius juga mendukung itu dan bisa mendapatkan bantuan masyarakat dari Basnas, dari mana-mana, dari CZR, perusahaan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi ini Kampung Zakat, ya Zakatnya harus dibayar. Meski sudah memberikan satu program pemanfaatan fungsi zakat, namun Kementerian Agama masih harus bekerja keras, karena belum semua masyarakat memahami pola kerja dari pemanfaatan zakat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.